Pemirsa fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia telah menyebabkan gagal panen di sejumlah wilayah pertanian. Meski pemerintah mengklaim stok beras aman dan mencukupi, namun laju kenaikan harga beras tidak bisa dibendung. Seperti di Kabupaten Musi Waras, maksud kami Musi Rawas, Sumatera Selatan, musim kemarau telah menyebabkan minimnya pasokan air ke wilayah persawahan. Akibatnya, para petani yang telah terlanjur menanam padi terancam gagal panen lantaran kekeringan pasokan air irigasi. Setidaknya di area ini ada sekitar 15 hektare lahan sawah yang mengalami kekeringan dan semuanya terancam gagal panen karena mereka hanya mengandalkan pasokan air dari irigasi. Untuk menjamin pasokan beras di masyarakat, Perum Bulog Ciamis distribusikan sebanyak 192 ton bantuan pangan beras kepada 192 ribu keluarga penerima manfaat atau KPM yang berada di 27 kecamatan di Kabupaten Ciamis. Meski sempat alami penurunan pasokan beras hingga 50% karena dampak kemarau, namun Bulog Ciamis juga memastikan persediaan beras untuk wilayah Priangan Timur Ciamis, Banjar, Tasikmalaya, dan Pangandaran aman untuk 4 bulan ke depan. Meski penyerapan untuk saat ini terganggu akibat banyak yang gagal panen karena kemarau, namun penyerapan beras pada awal tahun cukup banyak.